Puluhan warga di Kampung Tangguh, Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo, giat memerangi penyebaran COVID-19. Bentuk pencegahan dini yakni menggelar senam sehat secara massal. Senam sehat ini menggunakan sinar matahari diakini menambah imun masyarakat setempat. Senam sehat jadi kegiatan rutin warga Kampung Tangguh, Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Setiap pukul 10 pagi, warga berkumpul mengikuti senam massal. Desa Tenggir dijadikan Kampung Tangguh, menyusul puluhan warga terpapar virus corona, dan beberapa pasien positif di tempat ini telah meninggal dunia. Kegiatan senam sehat awalnya hanya diikuti 10 orang, namun kini terus bertambah mencapai sekitar 50-an orang. Menjalankan protokol kesehatan COVID-19 menjadi kunci warga setempat mencegah virus corona. Kegiatan senam massal COVID-19 ini sekaligus untuk mengingatkan warga mematuhi protokol kesehatan. Di depan rumah saya, lewat di depan rumah tetangga saya yang dinyatakan positif, dinyatakan reaktif, takut tidak ada yang berani untuk lewat di depan rumah. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah berkumpul di depan rumah saya semua untuk melaksanakan senam. Jadi ini dukungan masyarakat, masyarakat sudah paham bagaimana tentang penularan COVID-19 ini. Jadi ini yang kami harapkan, dan sekarang saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan atau merubah pola pikir masyarakat luas agar tidak takut datang ke desa Tenggir. Itu yang tetap akan kita beriakan. Warga selalu diingatkan agar mengenakan masker, jaga jarak aman, serta menyediakan tempat cuci tangan di rumah masing-masing. Satgas desa juga mengingatkan agar warga tidak berpergian keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesat.